Saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Ibrani pasal yang ke-6 ayat 11 sampai 15. Saya akan membacakan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Mungkin sedikit beda, tapi saya percaya bahwa apapun firman Tuhan yang ada di tangan kita dengan versi apapun itu tetap berkuasa, kuasanya gak berubah. Kita baca sama-sama Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca ayat 11, saudara membaca ayat 12 berganti-gantian sampai ayat 15. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu satu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat 12. Sebab ketika Elohim memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Ayat 14. Kita baca sama-sama ayat yang ke-15, 1, 2, 3. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Hari ini saya akan berbicara tentang tema kepastian di dalam Tuhan di tengah ketidakpastian di dalam dunia. Saudara-saudara hidup di tengah dunia yang gak pasti. Hari-hari ini bahkan berkali-kali saya kemudian mendengar kotba dari Bapak Presiden. Bapak Presiden bilang bahwa dunia saat ini sedang digoncang oleh berbagai macam masalah. Goncangan akibat virus corona belum selesai sudah terjadi perang di Ukraina dan Rusia. Dan kita gak tahu masalah ekonomi akan berlanjut sampai kapan. Katanya kalau Indonesia bisa ada sampai hari ini seperti hari ini, maka saudara harus bersyukur. Karena negara-negara lain, negara-negara di dunia ini sudah masuk menjadi pasien IMF dan itu sangat-sangat luar biasa. Dampak ekonominya bagi negara itu. Bahkan Inggris sudah menyatakan bahwa mereka sedang mengalami krisis. Inggris saudara, ini bukan negara main-main. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia yang bergoncang, gak ada yang pasti di tengah dunia ini. Saudara di dunia ini semuanya bisa berubah. Saya ingin kasih contoh saudara. Dulu saudara anti Prabowo, sekarang jadi pendukung Prabowo. Itu bisa berubah dari sisi politik. Dulu saudara begitu menggebu-gebu melakukan hal-hal ini. Tapi sekarang saudara justru berbalik badan untuk melakukan hal-hal itu. Dulu saudara begitu yakin dengan bisnis saudara. Tapi sekarang kemudian berubah dalam hidup saudara. Saya mau katakan dunia gak pasti. Tolong lihat pasanganmu terus tanya ke dia, pasti gak lu dengan gue? Serius nih, coba lihat kiri kananmu. Terus tanya, udah pasti belum? Saudara yakin yang di sampingmu itu pasti? Yakin saudara? Kalau cuma ngarepin janjinya, aduh namanya manusia lain di mulut, lain di hati. Saudara yang saya ingin sampaikan hari ini, Bahwa ketika kita berbicara tentang dunia yang tidak pasti, Kalau cuma berharap terhadap janji manusia, Berharap kepada ucapan manusia, Berharap kepada apa yang dikatakan manusia, Gak bisa dipegang. Seperti tadi yang saya katakan saudara, ketika ada yang berjanji, Waduh, kalau hamba Tuhan itu seringkali dijanjiin. Jadi ketika kemudian kita ingin melayani, tanya sama Pastor William. Jadi ketika kita melayani, Pastor tolong didoakan, Kalau ini laku, pasti ada berkat buat Pastor. Pasti ada berkat buat pelayanan, pasti ada berkat buat gereja. Tapi ketika kemudian Tuhan jawab, Mau datang gereja aja ilang saudara. Kenapa? Takut dimintain janji, tenang aja. Pendeta gak nuntut janji. Amen. Karena saya percaya, Tuhan memberkati kita jauh lebih besar dari apa yang diberkati oleh manusia. Amen saudara. Jadi kalau mengharapkan janji manusia, Waduh, itu bisa berubah. Janji waktu gak punya duit, janji waktu sudah punya duit, beda. Coba waktu suami lagi usaha, belum punya uang, Waduh, janjinya yang pokoknya berlian 32 karat langsung. Setelah punya uang, Jangankan berlian batu kecubung aja, Akik, gak mau dibeliin. Ini janji manusia saudara. Di tengah dunia yang gak pasti, Di tengah situasi yang gak pasti, Di tengah kondisi yang gak pasti, Maka ada kepastian di dalam Tuhan. Saudara percaya di dalam Tuhan ada kepastian. Amen. Saudara percaya di dalam Yesus penuh dengan kepastian. Yesus ketika berfirman tidak berkata, Oh mudah-mudahan kamu sembuh, Mudah-mudahan kamu diberkati, Mudah-mudahan kamu masuk sorga. Yesus berkata, Akulah jalan kebenaran dan hidup, Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapak, Kalau tidak melalui aku. Ketika Tuhan berjanji pasti, Karena itu saya ingin katakan kepada saudara, Di dalam Yesus ada kepastian, Oleh karena itu, Mari melangkah dengan pasti, Bersama Yesus. Amen saudara. Oleh karena itu, Ada tiga hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, Tentang janji Tuhan yang pasti, Maka saya ingin katakan kepada saudara, Ada tiga hal. Yang pertama, Yang pasti itu adalah firman Tuhan. Bilang amin. Tepok kiri kananmu bilang, Yang pasti firman Tuhan. Yang kedua, Yang pasti harapan di dalam Tuhan. Amen. Dan yang ketiga, Yang pasti itu kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah, Ketika saudara lagi jatuh di dalam dosa, Maka kasih Tuhan itu berkurang buatmu. Ketika saudara lagi ada masalah, Sedang terpuruk, Maka kasih Tuhan hilang dari hidupmu. Tidak. Kalau Tuhan mengasihi, Dia mengasihi dengan tetap, Yesusku tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, Sampai selama-lamanya, Yesus tetap Yesus yang sama. Kalau saudara berpikir bahwa, Oh, Tuhan hanya mengasihi saya, Ketika saya ada di gereja, Tuhan hanya mengasihi saya, Ketika saya sedang baik-baik saja. Tidak. Bahkan ketika, Matius sedang melakukan dosa, Ketika perempuan sedang melakukan jina, Tuhan datang dan berkata, Aku mengasihi. Yesus mengasihi kita, Ketika kita sedang tidak benar. Ketika semua orang berkata, Engkau tidak layak untuk dikasihi, Engkau tidak layak untuk diberi kasih, Engkau tidak layak untuk dihargai, Engkau tidak layak untuk diberi kesempatan, Yesus berkata, Kesempatan selalu tersedia buat kita. Tolong katakan ada kesempatan dalam Yesus. Sekali lagi ada berkat dalam Yesus. Amen saudara. Saudara percaya itu. Oleh karena itu mari kita bahas. Pertama mari kita bahas, Bahwa janji Tuhan, Atau firman Tuhan itu adalah hal yang pasti. Mari kita lihat Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab, Ketika Elohim memberikan janjinya, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 13. Ia bersumpah demi siapa? Sesuatu yang lebih dari dirinya. Bukankah kita dulu suka berkata demi Tuhan, Saya berjanji, betul? Bukankah kalau kita berjanji itu, Untuk janji itu, Kita nyatakan terhadap sesuatu yang lebih tinggi dari kita. Saya mau tanya, Yang lebih tinggi dari Tuhan siapa? Oleh karena itu ketika Tuhan berjanji, Tuhan berjanji demi siapa? Kalau Tuhan berjanji demi diri sendiri, Kalau Tuhan berjanji demi dirinya, Masakan dia berdusta. Bukankah ketika dia sudah berjanji, Maka itu dia katakan, Aku sendiri akan tepati, Aku sendiri akan bela, Aku sendiri akan menepati, Semua yang saya janjikan. Saya mau tanya berapa banyak firman Tuhan, Yang kemudian saudara pegang sebagai janji Tuhan. Hari ini, Ada saudara? Tidak usah lihat saya sedemikian rupa, Sepertinya saudara sudah terpesona, Padahal sedang ngantuk. Tolong, 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 Saya mau tanya kepada saudara, Ada gak ayat firman Tuhan, Yang saudara pegang, Sebagai janji buat saudara? Tolong diingat, Tolong diingat satu ayat saja. Janji dalam firman Tuhan. Oke, boleh saya tanya, Ibu, ada gak yang ibu ingat sekarang, Ayat firman Tuhan, Yang menjadi janji buat ibu? Apa? Lupa ayatnya, Gak usah ingat ayatnya, Tapi hafal bunyinya. Amen. Sekarang saya mau ibu pegang itu jadi remah, Kataku ibu ganti dengan namamu. Bisa? Coba lagi. Iya, Jangan nama saya. Oke. Yang memberi? Amen. Percaya? Kalau mau itu jadi remah pribadi, Saya ingin sampaikan, Kalau saudara pegang janji firman Tuhan, Itu mau jadi remah pribadi, Maka biarkan firman Tuhan itu berbicara pribadi dengan kita. Segala perkara dapat Raymond tanggung di dalam Tuhan Yesus, Yang memberi kekuatan kepada Raymond. Buat itu firman. Mari saudara, Apa yang menjanji firman Tuhan buat saudara? Tolong sama-sama katakan, Apapun ayat itu. Mari kalau ada kataku, Ganti itu dengan namamu. Siap? Sama-sama kita ucapkan, Kita lakukan apa yang disebut dengan afirmasi firman Tuhan. Apa yang engkau katakan berdasarkan firman Tuhan, Maka firman Tuhan itu akan dikerjakan, Berdasarkan perintah Tuhan. Saudara percaya? Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia, Tapi dia akan mengerjakan, Sampai dia berhasil melakukan, Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Saudara percaya? Mari afirmasikan firman Tuhan ini. Karena, Nah jam sudah dikasih tahu ke saya, 15 menit lagi. Jadi mari sama-sama, Satu, Dua, Tiga. Bukan, Itu ayat ibu ini yang segala-segala itu. Saudara punya ayat apa gitu, Jangan ikutin ibu ini. Tadi, Ibu ini sudah pegang, Itu ayat segala-segala. Di sini ada orang Batak, Marga Sagala. Enggak ada, Oke. Sekarang tolong, Ayat yang menjadi berkat buatmu apa? Siap saudara? Apa? Ingat-ingat dulu apa ya. Saudara di sini orang Kristen semua kan? Waktu kecil sekolah minggu disuruh punya ayat mas, Baca ayat hafalan, Betul. Nah ingat aja tuh ayat hafalan itu. Asal jangan ayatnya saudara sebut, Bertobatlah, Karena kerajaan sorga sudah dekat. Nah repot. Siap saudara? Oke, Mari sama-sama katakan dengan iman kepada Tuhan, Afirmasikan firman Tuhan itu, Menjadi daging di dalam hidupmu, Terjadi di dalam hidupmu. Sama-sama. Katakan sama-sama. Satu, Dua, Tiga. Pertolonganku datang dari Tuhan, Di tempat yang maha tinggi. Itu ayatnya saya. Ayatnya saudara apa? Ulang sekali lagi, Satu, Dua, Yang kenceng, Supaya yang di sebelah saudara, Kalah suaranya. Saudara kalau ngegosip, Sampai kemana-mana. Sekarang mau nyebut ayat firman, Tuhan harus bisik-bisik. Jangan. Siap? Yang kenceng, Yang kenceng, Sampai suara di samping itu, Kalah kedengerannya. Oke? Siapa tahu itu senyiran buat suamimu. Kita gak tahu. Mari sama-sama katakan. Satu, Dua, Tiga. Pertolongan Raymond, Datang dari Tuhan, Di tempat yang maha tinggi. Amen. Amen. Saya percaya, Apa yang saudara nyatakan, Itu disambar oleh malaikat-malaikat Tuhan. Amen. Amen saudara. Karena ketika firman Tuhan itu diperkatakan, Maka itu perintah buat malaikat. Ulang. Ketika firman Tuhan itu disampaikan, Maka itu adalah perintah buat siapa? Malaikat. Jadi ketika saudara berkata, Saya berkata, Pertolongan Raymond datang dari tempat yang maha tinggi, Maka pertolongan itu datang buat saya. Sekarang apa yang menjadi remah firman Tuhan? Karena janji Tuhan itu, Tidak akan pernah berubah. Amen saudara. Apa yang saudara percaya, Apa yang saudara imani, Itu akan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, Mari kita lihat sama-sama. Yang kedua saudara, Mari kita lihat sama-sama. Bahwa janji firman Tuhan itu tidak berubah, Karena Tuhan, Tidak akan pernah menyangkali dirinya. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, Karena Tuhan, Tidak akan pernah berdusta. Mari kita baca. Ibrani 6 ayat 18. Ibrani 6 ayat 18, Dan bilangan 23 ayat 19. Kita baca sama-sama, Satu, dua, tiga. Supaya oleh dua kenyataan, Yang tidak berubah-ubah, Tentang mana Elohim, Tidak mungkin apa, Ketika yang mencari perlindungan, Beroleh dorongan yang kuat, Untuk menjangkau pengharapan, Yang terletak di depan, Saudara ingat baik-baik ayat ini. Bahwa Tuhan kita, Bukan Tuhan yang berubah-ubah. Tuhan Yesus itu, Bukan Tuhan yang pelin-pelan. Saudara percaya, Amen. Tolong bilang kiri-kananmu, Yesus bukan Tuhan yang pelin-pelan. Saya mau bilang ke ibu ini, Ketika Tuhan memberkati ibu, Dan saat ini, Tuhan sudah membuktikan janjinya kepada ibu. Maka bukan cuma soal janin yang ada di perut. Tapi itu berbicara tentang masa depan yang baik. Yang ibu doakan dan harapkan, Terjadi dalam hidup ibu. Amen. Karena Tuhan bukan Tuhan yang kemudian pelin-pelan. Hari ini dia katakan, Aku ampuni engkau, Besok dia katakan, Saya lempar kamu ke neraka. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang begitu. Jangan punya iman, Iman tecelup, Naik turun, naik turun, naik turun. Yesus sekali dia berkata, Aku mengasihimu, Aku menyelamatkanmu, Maka janjinya ya dan amin. Memangnya saudara pikir Yesus itu calek. Waktu dia janji, Waktu kampanye, Waduh manis semuanya. Tapi setelah jadi, Nyari aja susah. Betul saudara? Betul kan? Kalau sekarang kan banyak pembagian sembako, Di mana-mana. Tunggu aja setelah selesai ini pemilu. Kira-kira ada sembako enggak? Gak akan itu. Jadi kalau saudara percaya kepada manusia, Saudara akan kecelek. Tapi kalau percaya kepada janji Tuhan, Hari ini Yesus berkata, Ah itu tetap ah sampai selama-lamanya. Amin saudara. Tepak tangan buat Tuhan Yesus, Jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena dikatakan, Tentang mana Elohim, Tidak mungkin apa? Berdusta. Tuhan itu bukan pendusta. Bapak segala dusta adalah iblis, Kalau Yesus enggak. Saudara bisa pegang firmannya, Saudara bisa pegang janjinya, Saudara bisa nyatakan di hadapan semuanya, Bahwa Tuhan sudah berjanji, Dia akan genapi dalam hidup saya. Ketika kondisimu membuat engkau ragu hari-hari ini. Ketika keadaanmu membuat engkau khawatir hari-hari ini. Ketika engkau tidak punya pegangan sama sekali, Di tengah dunia ini, Bahkan keluarga tidak bisa jadi pegangan, Bahkan orang-orang yang engkau percaya, Tidak bisa engkau pegang. Maka saya ingkatakan, Berpegang kepada janji Tuhan. Karena ketika kiri, kanan, muka, belakang, pintu tertutup, Percayalah pintu-pintu sorga, Masih terbuka buat saudara. Ini firman Tuhan saudara. Karena di tengah ketidakpastian dunia, Ada janji Tuhan yang pasti. Saudara saya mau tanya, Janji Tuhan kepada Abraham apa sih? Tolong, janji Tuhan kepada Abraham apa? Dia akan punya anak sebanyak apa? Bintang di langit dan pasir di mana? Saya mau tanya, anak Abraham ada berapa? Tolong, anak Abraham ada berapa? Saudara, Baca alkitab atau enggak sih? Ada berapa? Dua yang dicatat. Karena dia juga punya anak dengan kutura. Betul ya? Anggaplah kita dua. Saya mau tanya, Dua anak ini apa sebanyak bintang di langit? Saudara mau tahu keturunan Abraham sekarang ada berapa banyak? Oh saudara. Kalau saudara pergi ke timur tengah, Hampir semua itu mengaku keturunan Abraham. Betul Israel? Kemudian keturunan dari Hagar? Oh banyak sekali. Semuanya itu mengaku keturunan Abraham, saudara. Saya mau tanya, Ada kalanya umur Abraham tidak cukup panjang Untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Abraham sabar menantikan janji Tuhan. Karena kalau Tuhan berjanji, Dia enggak mungkin berdusta. Ibu berapa lama menunggu janji Tuhan tergenapi? Berapa lama? Abraham sampai umur 100 tahun. Umur bapaknya berapa? Berapa pak? Mau tunggu sampai 100 baru punya anak? 34 tahun. Tuhan sudah genapi janjinya. Cepat. Enggak sampai 10% dari umur Abraham ibu. Abraham harus menunggu lama, Tapi dikatakan dia sabar. Dan firman Tuhan berkata, Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap percaya. Sekali lagi, Abraham ini enggak ada dasar untuk berharap. Pertama, Istrinya itu Sarah Mandul. Waktu muda sudah dikatakan, Istrinya Mandul. Sekarang istrinya nenek-nenek 90 tahun, Abraham 100 tahun. Sampai ketika malaikat datang beritahu kepada Abraham, Abraham kamu akan punya anak. Saudara Sarah istrinya di belakang tenda ketawa. Ketawanya luar biasa dia bilang begini, Masakan saya yang sudah umur begini 90 tahun, Dan sejak muda Mandul akan punya anak. Tuhanku sudah umur 100 tahun dan mati pucuk. Saudara mati pucuk itu istilah Alkitab dulu, Istilah sekarang impoten. Impoten dan Mandul ketemu, Kira-kira jadi apa 10 menit lagi? Siap. Kaget soalnya saya. Saran Pastor kalau bisa pakai itu saja, Apa namanya? Pakai timer gitu. Soalnya kalau diangkat begini saya suka kaget. Mohon maaf. Jadi, Sampai di mana tadi? Oke, Abraham ini impoten. Nah, ini Pastor William ingat kalau masalah impoten. Jadi saudara, Sarah ini Mandul. Abraham impoten. Gimana punya anak? Ada dasar enggak? Kalau kemudian, Pastor William, Mohon maaf, Mohon maaf, Mohon maaf, Ini bukan doa dan ini cuma contoh. Tidak terjadi. Misalnya, Pastor William ini impoten. Istrinya ini Mandul. Mohon maaf Ibu, Ini cuma contoh. Tiba-tiba ada hamba Tuhan kemudian bilang, Pastor William, Pastor akan punya anak setahun lagi. Wih, Dia enggak tepok tangan, Tapi dia bilang, Ini Pastor orang menurut bilang, Lamu nganah. Lalamulu. Ini, Bagaimana ini? Ngananin tahu ini? Soh mati pucuk. Kita pemain tua. Wih, Kasihan. Sok kering, Abis. Umur 90 tahun, Apa enggak kering? Waktu itu, Dokter Fonis, Ibu, Apa? Mau menopause? Nah, Ini bukan cuma menopause, Mbahnya menopause. Betul? Udah enggak bisa lagi, Saudara. Abraham berkata, Firman Tuhan berkata, Sekalipun enggak ada dasar, Untuk berharap, Tapi Abraham percaya, Terhadap janji Tuhan. Saudara, Mungkin saudara berkata, Pak realitanya enggak begitu. Betul saudara. Tapi mau berharap kemana lagi? Bukankah orang percaya, Hanya bisa berharap, Kepada firman Tuhan? Kalau Tuhan berkehendak, Tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan kemudian berfirman, Tidak ada yang mampu membatalkan. Kalau Tuhan menyatakan, Kasihnya tidak ada satu kuasa pun, Yang mampu menghalangi. Ketika Tuhan berfirman kepada kita, Maka pegang janji Tuhan itu, Dan katakan dalam nama Tuhan Yesus. Saya pegang sekalipun, Enggak ada dasar untuk percaya, Tapi saya percaya janji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan. Terjadi dalam hidup saya, Terjadi dalam keluarga saya, Terjadi dalam suami hidup suami saya, Terjadi dalam bisnis saya. Pegang janji Tuhan saudara. Saudara percaya janji Tuhan, Amin. Mungkin saudara berkata, Enggak ada dasar untuk percaya Pak. Enggak ada dasar untuk percaya. Tapi janji Tuhan ya dan Amin. Saya ingin kesaksian saudara, Saya pernah melayani di satu kota, Di Jawa Timur, Saya enggak usah sebut nama kotanya. Saya ingin sampaikan, Bahwa karunia saya adalah karunia nubuatan. Satu ketika, Saya harus diminta untuk doain, Jemaat yang altar kol. Jadi maju. Nah, Biasakan kalau jemaat yang lagi altar kol, Supaya kelihatan hebat, Itu kan hamba Tuhan harus ada yang ngegeblak. Betul gak? Betul atau enggak nih? Saudara kayaknya orang Kristen baru nih. Jadi enggak tahu untuk ngegeblak, ngegeblak gitu. Jadi ketika didoakan, Itu harus ada yang jatuh. Supaya hamba Tuhannya kelihatan luar biasa. Kan gitu ya. Tapi kalau saya doain, Itu gak ada yang jatuh-jatuh saudara. Benar. Saya dalam hati Tuhan Yesus, Coba ada yang jatuh gitu. Tapi ada roh kurus bilang, Kalau dia kesulupan, Wartaurasa loh. Jadi saya takut saudara. Karena panggilan saya bukan panggilan, Yang begitu saudara. Tapi ketika saya pegang satu ibu, Tangannya, Karena ini kan cuma banyak. Jadi doainya cepat-cepat saudara. Nah ketika lagi doain, Kan kalau ada yang, Karunia khusus itu ketika didoain, Jatuh, jatuh. Oh luar biasa saudara. Kalau gak jatuh didorong. Jatuh. Eh sebenarnya pendeta itu punya teknik. Waktu kita dulu tuh sharing-sharing dengan teman-teman. Eh kalau cepat jatuh gimana caranya? Dorong aja. Dorong aja. Lihat kakinya. Kalau kakinya begini, Didorong pasti jatuh. Kalau kaki lagi begini, Jangan didorong. Nanti lu ditarik katanya. Ini teman-teman dulu, Teman-teman sebelum bertobat. Masih mahasiswa dulu, Ya begitulah pembahasannya. Jadi ketika saya doain saudara orang ini, Tiba-tiba kemudian Tuhan tunjukkan, Bahwa ibu ini bermain dengan dua anak. Bermain dengan dua orang anak. Saya kaget. Ini live IG ya? Oh gak ya? Oh record ya? Mungkin ibu ini akan dengar, Kalau dia dengar mohon di komen. Maksudnya saya kesaksian yang benar atau enggak. Nanti saudara bilang, Oh ini benar atau enggak ada. Enggak ini beneran. Ngapain lagi saya pakai yang enggak enggak. Jadi saudara ketika saya doain, Saya melihat dua anak bermain dengan dia. Saya kemudian melihat ibu ini. Saya langsung bilang, Ibu, Nanti tahun depan ibu akan punya anak. Saya melihat ada dua anak. Dia langsung melihat saya, Terus dia bilang, Pastor, Kembar. Hah? Saya langsung bingung. Langsung bingung saudara. Loh, Yang saya lihat dua anak, Apa kembar atau bukan ya? Iya kan amba Tuhan, Kalau ditanya begitu kan bingung. Karena kan liatnya sekilas. Saya bilang, Ada dua anak. Kembar. Wah dia udah senang. Wah punya anak kembar. Saya bilang, Satu aja dulu bu. Satu-satu. Jangan langsung dua. Satu aja udah susah, Ibu langsung minta dua. Iya. Tolong doain, Pastor. Didoain saudara. Diajak suaminya. Suaminya enggak mau. Enggak mau didoain. Karena mungkin suaminya udah bete kali. Kenapa? Karena mungkin udah kebanyakan didoain. Karena dia nunggu udah 10 tahun lebih. Dan mereka sudah punya komunitas. Itu katanya sampai kemudian berobat ke Korea. Apa segala macam. Enggak tau. Punya komunitas. Tiga bulan kemudian saudara, Saya datang lagi ke gereja itu. Ibu itu kemudian langsung datang duluan. Jadi ketika mau didoakan, Dia langsung datang duluan. Dia bilang, Pastor, ingat saya enggak? Saya lihat, Saya dalam hati ngapain? Saya ingat istri orang. Nanti dosa. Saya bilang, Saya enggak ingat ibu. Yang waktu itu Pastor bilang, Ada dua anak. Oh iya. Saya ingat. Kenapa? Ibu sekarang hamil. Iya Pastor. Karena ingat dua anak juga, Saya bilang, Kembar Bu. Belum cek katanya. Baru tiga bulan. Saya bilang, Wah puji Tuhan. Dia panggil suaminya. Suaminya kemudian mau didoakan. Kita doakan. Saudara di hari itu, Dia bawa teman-temannya. Itu antri. Orang-orang yang enggak punya anak. Dan kepingin punya anak. Wah komunitas mereka, Datang saudara. Saya dalam hati, Ya Tuhan Yesus. Jadi saya ini pendeta khusus, Untuk buat orang beranak apa? Kan kepikiran juga. Saya dalam hati, Ya sudah. Saya doain. Ketika saya doain, Saya dalam hati bilang begini, Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang terjadi. Bukan karena saya yang mendoakan. Kalau Tuhan sudah punya rencana, Pasti Tuhan tepati. Kalau Tuhan sudah punya kehendak, Pasti Tuhan kerjakan. Amen saudara. Melalui siapapun itu, Kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu, Kalau Tuhan punya kehendak dalam hidupmu, Pasti Tuhan apa? Genapi. Kalau saudara datang ke tempat ini, Dan lewat pelayanan di tempat ini, Saudara kemudian diberkati oleh Tuhan, Berarti bukan cuma saudara, Yang mengalami pemulihan dari Tuhan, Tapi saudara juga, Ditempatkan di tempat ini, Untuk jadi berkat. Saya ingin katakan sekali lagi, Kalau saudara itu diberkati di tempat ini, Dijawab doanya di tempat ini, Maka itu artinya bukan kebetulan, Tapi Tuhan mau, Saudara berdiri juga di tempat ini, Untuk jadi apa? Berkat. Karena itu saudara, Saya sangat kemudian senang sekali, Ketika ada orang yang sudah menerima jawaban Tuhan, Saat ini ingin memberikan testimoni buat kita, Akan memberikan hal yang luar biasa, Bagaimana janji Tuhan itu tergenapi di dalam hidupnya. Saya percaya saudara punya kesaksian sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya, Terima kasih.